Ekaliptusnya itu kurang menyengat Jadi ada plus minusnya sih menurut aku Hai teman-teman dukung video kami ya Di keluarga Radina Dengan cara subscribe, like video kami Dan share Disitu ada seputar vlog Kecantikan, kesehatan Trip seru dari kami Yang tentunya sangat menarik Bermanfaat dan jika bikin penasaran Oke, happy watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di youtube channel kami Keluarga Radina Kita minta dukungannya dengan cara like, subscribe Dan juga share video ini apabila bermanfaat Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat Tanpa suatu kurang apapun Jadi judulnya aku mau battle minyak kayu putih Karena kakak sekarang udah usianya 5 tahun Aku kasih dia minyak kayu putih Dan aku tuh udah beberapa produk Aku coba Yang menurut aku paling aku suka adalah Aku mau battle 2 produk ini Ini dari Conicare Dan yang satunya lagi dari Ini tuh yang baru ya Aromatherapy Ekaliptus Dari Caplang Jadi ini tuh kenapa aku beli ini Pas adek tuh lagi pil Jadi dia tuh kayak bener-bener bumpet Makanya aku beli yang aromatherapy ini Dan aku mau battle-in sama Conicare favorit aku ini Aku favorit banget dari minyak kayu putih Eh minyak telonya sampai minyak kayu putihnya nih Serih banget aku pakai Kalau yang ini aku baru nyoba sih Selama 2 mingguan ini Jadi gini Aku tuh paling suka pakai ini Karena wanginya 3 varian Ada yang oranye Ungu sama yang hijau Kayaknya kalau nggak salah ya Aku pilih yang oranye ini Yang aku paling suka Dan wangi juga Paling suka dari Conicare itu Wanginya khas banget Bau bayi Bau anak-anak yang Gimana sih Nostalgia banget Pokoknya khas paling aku suka Jadi semerbak banget Ketika anak habis mandi Pakai yang ini tuh Ya ampun Kalau untuk kehangatannya Aku kurang tahu ya Tapi Pokoknya tuh adik Kalau pakai ini Dia lebih nyaman Lebih suka pakai ini gitu Kalau Pakai yang lain tuh Katanya dia tuh Kepanasan lah Yang ini lah gitu Tapi kalau pakai yang ini Dia tuh Suka aja Nggak pernah ngeluh gitu Oke Seperti itu Dan ini juga Ada perlindungan anti nyamuk ya 8 jam disini Bilangnya Oke lanjut ke yang ini Kenapa aku bisa beli yang ini Ini tuh pas anak aku tuh Batuk pilak Dan dia itu pas bumpet Aku pikir Ini kan Aromaterapi Biar adik tuh Bumpetnya tuh Lumayan melegakan gitu Nah aku pakai ini Ternyata tuh Bener-bener Mohon maaf Ternyata bener-bener Ekaliptus Ekaliptusnya tuh Aromaterapinya tuh Begitu kita Hiruf Kerasa banget Dan ini tuh aku suka Ada varian rose Lavender Gitu lah Ada wangi-wangi yang Kekinian gitu ya Nggak cuman Bau-bau minyak doang Bau-bau Ekaliptus doang Dikasih Wangi yang kayak Lavender Rose gitu Jadi lebih enak gitu Nah Ketika aku kasihkan ke adek Karena mungkin dia tuh Lebih ke Aromaterapi Pas dia pakai tuh Kudah nyinggirinnya gitu Kayak kebauan gitu loh Pas dia normal Pas dia nggak pilek Kalau pas pilek Mungkin ampuh banget sih Buat melegakan si Apa ini Bumpetnya itu Menurut aku Seperti itu Dan keduanya Bagus Cuman yang ini tuh Tidak ada Kandungan untuk Mencegah nyamuknya Jadi ini lebih Ke aromaterapi Apalagi buat yang lagi Bapil gitu Anaknya bisa pakai Minyak kayu putih Yang ini Gitu Kalau yang ini ya Bisa dua-duanya sih Bisa buat itu terapi Tapi Mungkin untuk Ekaliptusnya Ekaliptusnya Itu kurang menyengat Gitu ya guys Jadi ada plus minusnya sih Menurut aku Para bunda Jadi kalau yang Lagi bingung cari yang mana Aku beli dua-duanya Jadi pas pilek Pas bapil Aku pakai yang Ekaliptus ini Terus pas biasa-biasa Biar perlindungannya Juga aku pakai Yang dari Conicare ini Menurut aku Dua produk To the best Banget gitu Oh ya juga Aku punya Batuk pilek Terutama balita Sampai sekarang Aku masih Pakai adik ini Copal Ini aku pakai Pas dia usia dua tahun Karena ini khusus Untuk anak yang udah Usia dua tahun Jadi di bawah dua tahun Belum boleh ya Para bunda ini Copal Kalian bisa temukan ini Di apotik Jadi ini tuh kayak Balsam anak Khususus batuk pilek Disini juga disebutkan juga ya Kalau aku bacain Kegunaannya itu Sebagai obat gosok Untuk meredakan Hidung tersumbat Karena pilek Sakit perut Gatal Karena gigitan nyamuk Jadi Sampai sekarang Adik tuh Usia empat setengah Masih aku pakai ini Ini kalau dia lagi pilek Bentuknya tuh kayak Balsam Kayak gel Maaf kayak gel Seperti ini Kayak gel Bening Seperti ini guys Baunya juga Has-has balsem Anak lah ya Bukan balsem yang nyonyong Balsam orang tua Bukan Dia Menghangatkan juga Karena kan itu Pileknya juga Bau Kayak itu loh guys Kalau Bahasanya yang disini tuh Ya inhaler gitu loh Meredakan juga Untuk yang lagi Bumpet gitu Nah Seperti itu Si tipsnya dari aku Tips Bukannya obat-obatan Jadi ya Dari luar Untuk meredakan anak Yang lagi bapil Seperti itu bunda Semoga bermanfaat ya Tips dari saya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Bye 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 bye